Menunggu adalah satu pekerjaan yang sangat membosankan. Tapi saudara-saudara, tahukah anda bahwa ada kejadian-kejadian yang membuat kita harus bersabar? Menunggu dengan sabar, menunggu dengan tenang. Tuhan lagi membentuk kesabaran kita. Karena selama ini kita tidak sabar, maka kita harus menunggu, maka kita harus menanti. Jangan sampai ketika Tuhan menginginkan anda sabar, belajarlah sabar. Kalau belum lulus, besok diuji lagi. Kalau belum lulus, lusa diuji lagi. Tapi perhatikan baik-baik, kalau anda sudah lulus, maka tidak ada lagi ujian itu. Karena anda sudah lulus, belajarlah sabar.